Oke pertama-tama aku sediakan disini 5 buah sosis ya Nah ini sosisnya kita potong dulu, ini untuk plastiknya sudah saya potong-potong ya Kita potong dulu menjadi 2, kemudian kita masukkan ke dalam blender ini ya, atau chopper Kemudian kita tambahkan air secukupnya, atau sedikit air Nah ini sosisnya kita haluskan dulu Nah setelah halus kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar atau ukuran sedang ya Kita pindahkan aja ke sini semua Untuk berikutnya disini saya masukkan 250 gram tepung tapioca Lalu kita tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram Oke untuk bumbunya disini ada 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa Dan garam setengah sendok teh kita masukkan Yang terakhir kita tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk Nah ini saya gunakan kaldu bubuknya yang rasa ayam ya Tapi bebas kalian mau menggunakan rasa apa aja Oke sebelum kita tambahkan air ini kita aduk dulu sampai tercampur merata Nah setelah tercampur merata baru kita tambahkan air mendidih sebanyak 150 ml Kita masukkan aja semua ya Jadi gunakan airnya air panas Oke kita aduk perlahan-lahan nanti setelah agak hangat kita aduk aja menggunakan tangan Nah ini untuk adonannya sudah jadi ya Maaf tadi saya salah menyebutkan untuk airnya ya Jadi untuk airnya bukan 200 ml ternyata 100 ml ini ukurannya ya Oke ini adonannya sudah jadi kemudian kita ambil secukupnya aja Kita geleng-geleng Atau kita bikin bulat panjang seperti ini ya Kita bikin bentuk seperti sosis aja dulu untuk bentuk sementara Nah untuk besar kecilnya itu tergantung setelah kalian mau bikin sebesar apa ya Oke nah kita bikin seperti itu aja dulu biar tidak lengket nanti ini kita tepungin dulu ya Oke kita gerolongin di atas tepung Nah seperti itu itu satu udah jadi ya Kita ambil lagi sekali lagi kita coba Kita ambil satu bulat ini Oke kemudian kita geleng-geleng lagi ya Oke nah ini jadi cara pembuatannya sangat mudah dan simple sekali ini ya Oke kita lakukan sampai selesai seperti itu Nah setelah selesai semuanya dibentuk seperti ini Berikutnya kita rebus terlebih dahulu ya Nah untuk merebusnya jadi kalian tunggu dulu airnya biar mendidih seperti ini ya Setelah mendidih kita masukkan air eh kita masukkan minyak secukupnya Secukupnya per 1 2 atau 3 sendok makan ya Nah untuk berikutnya baru kita masukkan adonan tadi yang sudah kita golong-golong memanjang Kita masukkan semua ya Oke sudah saya masukkan semua ya Jadi ini tinggal tunggu airnya benar-benar mendidih dan nanti udah pada mengambang baru kita matikan apinya Nah setelah airnya mendidih dan terapung semua kita matikan aja apinya ya Buang airnya Nah ini nanti airnya kalian buang lalu cuci sampai bersih maksudnya untuk menghilangkan rendirnya Nah ini sudah saya cuci bersih ya Jadi untuk masuk dicuci itu untuk menghilangkan rendirnya ya Oke untuk berikutnya kita sediakan talenan Nah ini kita ambil satu lalu kita potong-potong ya Potong kecil-kecil tapi jangan terlalu kecil yang sedang aja Kita potongin semua seperti itu ya Nah untuk ukurannya mungkin sebesar ini aja ya Sebesar ini Kita potongin semua sampai selesai Oke ini sudah selesai semua kita potong-potong ya Nah ini jadi satu baskom nih cukup lumayan banyak Nah untuk berikutnya kita tambahkan minyak ya Kita lumuri aja ini sama minyak Oke tapi jangan terlalu banyak yang penting terlumuri sama minyak Nah ini kita aduk-aduk dulu ya biar tidak saling menempel Soalnya tadi sudah dipotong-potong dalamnya masih lengket ya Jadi untuk langsung ditambahkan minyak itu jadi biar pada saling tidak menempel Oke kita aduk terus Oke nah ini sudah terpisah semua ya Jadi harus dikasih minyak ya Jadi biar tidak pada menempel Untuk berikutnya kita sediakan tusuk sate Ini tusuk sate tadi sudah saya potong ya Jadi agak pendekan kita tusuk satu persatu seperti ini ya Kita kasih dari satu tusuknya Lima buah Nah ini jadi bisa dijual mentahan ya Jadi ini khusus untuk digoreng Kalau untuk direbus lagi ini sudah direbus ya Sebenarnya dimakan begini juga sudah enak ya Oke ini sudah lima cukup Nah ini dari satu tusuk ini bisa dijual dengan harga 500 rupiah ya Oke kita tusukin semua ya Oke ini sudah saya tusukin semua ya Jadi lima puluh dua tusuk Wah cukup lumayan besar ya Cukup lumayan banyak Nah bagi kalian yang mau dijual mentahan seperti ini Kalian bisa bungkus menggunakan plastik ukuran sepuluh kali dua lima Ya mungkin menarutnya sepuluh kali dua puluh Ya ini dua lima terlalu panjang Nanti gampang dipotong aja ya Nah ini kita masukin ke dalam plastik ini Kita masukin dengan isi lima tusuk aja ya Bagusnya sih pakai plastik wika ya Plastik yang tebal itu Empat Lima Nah lima buah ya Ini kalau saya jual dari lima buah ini Dua ribuan ya Jadi satu bumpus ini dua ribu rupiah Kalau di tempat saya Atau kalian sesuaikan aja sama daerahnya masing-masing Atau sama modalnya Karena tiap-tiap daerah itu pasti beda dari harga bahan bakunya Oke nah ini kita bungkusin semua ya Nah nanti setelah saya bungkusin Saya akan melihatkan kepada kalian Bagaimana untuk cara penggorengannya ya Oke nah ini sudah saya bungkusin ya Ini yang sudah dibungkusin semua Ini bisa tahan hingga dua minggu ya dua minggu lebih Jadi kalau kalian mau jual mentahan Kalian bisa titipkan di warung Ini bisa bertahan hingga dua minggu Nah sekarang saya akan praktekan bagaimana untuk cara menggorengnya Jadi ini kita sediakan wadah Lalu kita pecahkan satu butir telur ya Satu butir telur ayam Kita pecahkan Kemudian kita kocok lepas Kita kocok lepas seperti ini Atau kalian bisa tambahkan sedikit air nanti ya Nah nanti kalau untuk jualan Mungkin kalian tambahkan aja sedikit air Oke ini sudah saya kocok lepas ya Jadi untuk cara menggorengnya seperti ini ya Kita masukkan taksisnya Ini kita kasih nama aja taksis ya Taksis itu bukan botak eksis Tapi ini otak petak sosis ya Nah kalau sudah dicelupin gini Kemudian tinggal goreng Yuk kita goreng Nah pertama-tama kita sediakan dulu minyak ya Kita panaskan minyaknya Setelah panas kemudian kita kecilkan apinya Kita kecilkan apinya Nah jadi ini kita gulung-gulung aja seperti ini Kemudian kita goreng dengan menggunakan api kecil ya Apinya biar tidak mudah gosong Oke kita goreng seperti itu Atau kalau misalkan kurang panas apinya Kita kalian besarkan aja ya Atau gunakan api sedang Nah nanti kalau minyaknya sudah benar-benar panas Kalian teriakan aja apinya Oke Nah ini untuk menggorengnya pun Tidak usah lama-lama ya Cukup sebentar aja Kita bolak-balik Nah kita pisahkan Biar tidak ada yang menempel Oke kita gorengnya bolak-balik aja Sekiranya nanti telurnya sudah matang Diangkat aja ya Tidak usah terlalu lama Nah jadi untuk cara penggorengannya Seperti itu Ini kita tunggu sebentar Nah untuk warna telurnya sudah kecoklat-coklatan ya Jadi tidak usah lama-lama menggorengnya Kita langsung aja angkat Jadi untuk cara menggorengnya Sekali lagi seperti itu Oke teman-teman Ini yang sudah matangnya ya Jadi ini kalau sudah matang ini Kita bisa jual satunya 500 rupiah Tapi kalau dijual mentahan seperti ini Dari satu bungkus ini Isi 5 kita bisa jual 2000 Tapi tanpa harus menggoreng Dan tanpa harus dikasih telur lagi ya Oke sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bisa membantu Buat menambah penghasilan keadaan di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih